Yo guys, Serah Gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan nge-review Asus Vivobook M409DA Laptop entry level untuk kamu yang punya budget 5-6 jutaan Meski Asus M409DA ini keluaran 2 tahun lalu Tapi masih ada beberapa hal yang menarik yang bikin laptop ini tetap worth it untuk dibeli tahun ini Performanya yang oke, opsi upgrade yang lengkap dan juga adanya fitur-fitur menarik seperti fingerprint dan fast charging AMD Athlon Gold 3150U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 4GB DDR4 2400MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Kombinasi spek seperti ini tentunya udah oke banget buat menghajar kebutuhan harianmu Mulai dari ngerjain tugas di Word, nyiapin presentasi di PowerPoint, belajar desain di Canva, hingga streaming drakor di Netflix Pas kami uji performa CPU-nya melalui Cinebench R15, skor yang didapat cukup bersaing dengan laptop-laptop keluaran terbaru di kelas 5 jutaan Kami juga menguji konsistensi dari performa CPU-nya dengan melakukan looping test sebanyak 10 kali Konsistensi performa yang cukup bagus untuk kelas 5 jutaan Hal serupa juga terjadi saat kami melakukan pengujian untuk grafis AMD Radeon Graphics-nya Dimana hasil 3DMark Firestrike-nya juga cukup bersaing dengan laptop-laptop keluaran terbaru di harga 5 jutaan saat ini Selain CPU dan juga GPU, SSD menjadi salah satu faktor yang juga penting dalam mendongkrak performa dari laptop Asus ini menjadi lebih ngebut lagi Kecepatan read dan write yang dihasilkan juga tergolong tinggi untuk kelas harganya Kalau 512GB terasa kurang, Asus sudah menyediakan slot SATA kosong plus HDD kit buat upgrade storage-nya Memilih laptop yang sudah pakai SSD merupakan sebuah keputusan yang bijak Soalnya bayangin aja nih, hard disk itu biasanya kecepatan read-nya itu hanya berkisar di 100-200MB per second Ini artinya kecepatannya sekitar 15x lebih lambat dibanding kecepatan SSD pada laptop ini Selain itu, RAM juga menjadi faktor penting yang perlu kalian perhatikan ya Dan untungnya, RAM pada laptop ini sudah oke 4GB DDR4 2400MHz Secara kapasitas dan kecepatan, RAM ini sudah cukup buat kebutuhan produktivitas Tapi kalau masih kurang, ada 1 slot RAM kosong yang bisa dipakai Jadi secara teknis, RAM laptop ini sudah bisa diupgrade hingga 12GB dual channel Bang, nugas doang kan bosen, main game sesekali boleh lah ya Kalau ilustrasi tadi sangat menggabarkan kamu, maka aku mau ngucapin selamat Selamat karena laptop ini sudah bisa dipakai bermain game yang tipis-tipis Dan selamat juga karena laptop ini nggak bisa dipakai buat bermain game AAA Ya lumayan lah ya, kita jadi terindar dari sedikit godaan Tapi sekarang kayaknya sudah bisa main pakai HP sih ya Ya gitu lah ya pokoknya Intinya, kalau main game tipis-tipis itu masih bisa Kayak game Dota 2, CSGO, dan juga Valorant Pas kami coba main Valorant, FPS yang didapat juga masih playable banget Kalau buat main game tipis-tipis saja bisa, seharusnya editing juga bisa dong ya Yup, bener banget buat kamu yang baru mau belajar ngedit di Premiere Pro ataupun ngedesain di Photoshop Laptop ini sudah bisa diandelin Pas kami tes rendering pun, hasil yang didapat juga sudah oke punya Nggak bisa dibilang cepat, tapi juga nggak bisa dibilang lama juga Ya udah sabi lah ya buat belajar ngedit sekaligus belajar sabar dikit Ya gitu sih, soalnya agak nunggu dikit pas rendering Tapi mengingat ini laptop harga 5 jutaan Performanya tadi tuh udah bisa dibilang bagus untuk kelas harganya Selain performa, value menarik dari laptop ini juga bisa kita temukan pada fitur-fitur yang disediakan Salah satu fitur yang aku suka banget adalah fingerprint scanner Fitur ini akan terasa sangat berguna khususnya buat kamu yang memiliki data-tata penting di dalam sebuah laptop Biasanya sih ini antara mahasiswa atau pekerja kantoran Dengan adanya fitur ini, kamu udah selangkah lebih maju untuk mencegah tangan-tangan jahil untuk berbuat sesuatu yang tidak bisa dibenarkan Selain fingerprint, fitur lainnya yang juga aku suka itu adalah adanya fast charging pada laptop ini 50 menit udah bisa keisi sekitar 60% Ini bakal berguna banget pas kita lagi buru-buru keluar dan lupa ngecat laptop Tapi kalaupun harus bawa charger sih, chargernya kecil banget sih Jadi harusnya ini juga nggak ngerepotin banget Kecuali ya kalau nambah sekitar 100-140 gram itu terasa memberatkan Ya mungkin beda cerita kali ya Tapi kayaknya 100-120 gram nggak berat ya Iya nggak, apapun doang ya Selain fitur dan juga performa Ada satu hal lagi yang juga menurutku udah cukup oke dari laptop ini Yaitu kelengkapan portnya Asus M409DA ini udah dibekali port yang lengkap Mulai dari microSD card reader, audio combo jack, 2 USB 2.0, Kensington lock, 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C, HDMI, dan 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A Ngomongin soal kekurangan, ini artinya kita ngomongin soal layar dari laptop ini 14 inch berpanel TN dengan resolusi HD Layar laptop ini tuh udah cukup oke sih sebenarnya Cuman ya kalau dibandingin dengan komputitornya Layar ini masih kalah cukup jauh Tapi mari kesampingkan rumput tetangga yang memang lebih hijau itu Kita fokus ke experience yang bisa kita dapatkan dari layar laptop ini Dan soal experience, layar Asus M409DA ini udah oke buat kebutuhan basic Seperti nonton Youtube, baca proposal, jurnal, sampai dipake ngedrakor pun itu masih cukup oke Begitu pula baterai 32Whnya yang juga udah cukup oke Bisa bertahan hingga 5 jam saat dipake nonton atau browsing Bicara soal ergonomis, bobotnya ini sebenarnya udah bisa bikin cukup seneng Karena bobotnya cukup ringan di 1,6 kg Tapi ketika aku melihat tebalnya yang 2,3 cm Kerasa agak gimana gitu Aku jadi agak mikir gitu Kok kayak laptop gaming ya Pasti pegang juga tebalnya emang kerasa banget 2,3 cm Tapi untungnya Desain dari Asus M409DA ini menurutku udah cakep Dan sabi banget buat dibawa ke tongkrongan Kesimpulannya Asus Vivobook M409DA ini bakalan cocok banget buat kamu Yang memang nyari laptop untuk kebutuhan siswa, mahasiswa, atau pekerja kantoran Pasalnya, untuk menunjang 3 kebutuhan tadi Laptop ini secara performa udah mumpuni banget CPU AMD Athlon Goldnya bisa diandelin SSDnya juga udah kenceng RAM udah DDR4 Dan opsi upgrade yang udah lengkap Paket komplit untuk yang cari performa Tapi buat yang juga merhatiin kualitas layar, ergonomis, ataupun gaming Menurutku masih ada laptop yang lebih menarik di kelas harga yang sama Yang layarnya itu udah IPS Full HD di harga yang serupa Tapi kalau mau buat bermain game sih Saranku nabung dulu ya Sekitar 1-2 juta lagi Biar kamu bisa mendapatkan performa yang lebih oke lagi buat bermain game Sekian review dari Rah Gadget Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka Dan bagi kamu yang juga sedang nyari laptop di harga lainnya Bisa langsung cek rekomendasi laptop di kolom deskripsi ya Thank you for watching Dan kita ketemu di konten selanjutnya Bakal bahas Asus lagi sih Cuman kali ini yang premium Tunggu aja Udah Yeay